Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat BIPOS dimanapun Anda berada Kita jumpa lagi dalam program acara kita pada sore hari ini Tribun Series Suara Rakyat Ini merupakan program pemilu ya Mata lokal memilih dari Tribun Network Banjar Masinpos Bersama saya jurnalis Banjar Masinpos Anjar Wulandari Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Mungkinkah pemilu 2024 ditunda Sudah hadir di studio Banjar Masinpos Dua narasumber kita Ada Bapak Ashar Ridani Beliau ini adalah ketua bawaslu Kalsel Selamat sore Pak Ridani Selamat sore di Banjar Masih muda ya saya panggil mas aja ya Mbak atau ibu? Ibu bisa Baik Kemudian berikutnya narasumber kita ada Dr. Nurzazin MA Beliau ini adalah komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum dan Pengawasan Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Selalu harus sehat Selalu harus sehat Karena tugas berat ini Menyelenggarakan pesta demokrasi ini Baik Walaupun cuaca tidak mendukung akhir-akhir ini Harus selalu sehat Baik Sahabat Banjarmasinpo semuanya Diskusi kita pada sore hari ini Terkait dengan Adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Untuk menunda pemilu 2024 Hal ini mendaklanjuti gugatan dari Partai Prima Yang menggugat Menyatakan dirugikan dengan tindakan KPU Sehingga mereka tidak lolos menjadi peserta pemilu Sebelum kita Lebih jauh membahas tentang Persiapan pemilu di Kalsel sendiri Kita mulai dari kasus ini Bapak Bapak Nur Jajin mungkin ya dari KPU Terkait dengan putusan ini Dari pengadilan memutuskan Menunda pemilu Tapi memang KPU sedang melakukan banding ya Pak ya Bagaimana ini kira-kira impactnya untuk di daerah Untuk KPU di daerah Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan Menghadiri dan memulai undangan Di kesempatan yang baik ini Bahwa sampai saat ini KPU khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan Untuk tahapan pemilu Tidak terpengaruh Belum tergoyahkan Atau tidak ada goyang apapun Terkait dengan adanya putusan Belum terdampak Apalagi informasinya kan KPU Bahwa KPU RI Sebagai pimpinan kita di Republik Indonesia Di lembaga kepemiluan ini Sedang melakukan banding Sehingga tahapan pemilu Masih on the track Tidak terkendala apapun Masih berjalan Bapak ya Sesuai dengan tahapan yang sudah diputuskan Di PKPU nomor 3 tahun 2022 Terus mungkin terkait dengan Putusan itu sendiri Kira-kira itu yang menggugatkan Partai Prima Kalau dikasih sendiri ada tidak Partai Prima ini Partai Prima ini Di awal pendaftaran pertama Memang Dia tidak Memenuhi syarat Untuk administrasi Di tingkat nasional Kemudian Menggugat Lalu Gugatan itu Dipenuhi untuk Perbaikan Dengan Beberapa partai politik yang lain itu Kemudian Kita verifikasi administrasi Termasuk di Kalimantan Selatan Partai Prima Terpenuhi di 10 Kabupaten Kota 10 Kabupaten Kota Dari 13 di Kalsal Pak ya Betul Jadi memenuhi 75% dari KPU Kabupaten Kota Sehingga Untuk di Kalimantan Selatan Untuk Partai Prima Sebenarnya terpenuhi waktu itu Untuk administrasi Karena Secara nasional Tidak masuk Tidak termasuk Maka tidak Diikutkan dalam Verifikasi berikutnya Begitu Karena tidak lolos secara nasional ya Jadi terpaksa Tidak dilanjutkan Untuk Partai Prima Meskipun memenuhi syarat Meskipun memenuhi syarat Untuk di Kalsalnya Di Kalsal memenuhi syarat Tapi di daerah lainnya Di daerah lain mungkin tidak ada ya Baik Kalau untuk persyaratan Dari partai-partai sendiri Selain Partai Prima Mungkin di Kalsal sendiri Bagaimana Pak Sebelumnya Maksudnya untuk Kan Waktu itu banyak sekali Partai-partai baru nih Di Kalsal sendiri Ada juga tidak sih Selain Partai Prima Yang justru sebenarnya Malah tidak memenuhi syarat Tapi ternyata sekarang Masyarakat memenuhi Oh Yang tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat gitu ya Di Kalsal ya Kalsal hampir rata-rata Semua terpenuhi Yang ikut nasional ini sama Hanya Partai Prima saja Yang kebetulan tidak ini ya Partai Prima Yang kebetulan tidak Tidak memenuhi Baik Kalau dari bawah selu sendiri Gimana ini Pak Memandang Dari putusan KPU ini Ada impactnya juga enggak Maksudnya terkait dengan Tahapan yang sedang Diawasi oleh Bawasu sendiri Tentu kami Menunggu Apa yang kemudian Menjadi Kewenangan KPU Dalam Melaksanakan Secara teknis Penyelenggaran pemiru ini Jadi apa yang dilakukan KPU Tentu menjadi Objek pengawasan Yang kami laksanakan Jadi sejauh mana Kebijakan Kebijakan KPU Sebagai bagian dari Penyelenggara teknis Penyelenggara pemiru ini Tentu Kami ada di sana Untuk melakukan Proses pengawasan Secara melekat Dengan Kewenangan yang Kami miliki Kewenangan untuk Mengawasi Dan kewenangan Untuk kemudian Memastikan Aspek-aspek Penyelenggaraan pemiru ini Berjalan Sesuai dengan Aturan-aturan Yang berlaku Tentu Semuanya itu Berpulang pada Pola hubungan Antara Bawasu dan Komisban umum Dan sampai hari ini Kami tetap Menjalankan Hubungan yang Harmonis Sinerginya baik Kami sudah menembangun Sinergi Di setiap Proses Penyelenggaraan Pemiru Sesuai dengan Tahapan-tahapan Yang berlaku ini Pak Nah tentu Kalau kita melihat Putusan ini Tidak terlepas dari Proses sebelumnya Verifikasi Administrasi Faktual Yang dilakukan oleh Komisiman umum Ya Pada saat Verifikasi Administrasi Maupun faktual Peserta pemilu Atau partai politik Yang Kemudian Tentu Semuanya itu Dilakukan Sesuai dengan Perpemudangan Jadi syarat-syarat itu Berlaku Tentu di kalimat Selatan Sebagaimana Pak Jajin Memisarat Tetapi Ya Karena harus 100% Provinsi kan 100% Lalu kemudian Dilakukan juga Gugatan ke Bawaslu Bawaslu Namun tentu Kan dilakukan Juga upaya Hukum Ke Tun saat itu Namun Ya tentu kan Tun Kemudian menguatkan Ya putusan Bawaslu Bahwa kemudian Memang tidak menuhi syarat Meskipun Sebelumnya Bawaslu memberikan Ruang juga Bagi partai-partai ini Untuk melakukan Perbaikan Jadi Mekanis perbaikan Sudah Sudah dilakukan Mekanisme Termasuk Di kalsel Tadi yang Munisara Pasca putusan Bawaslu Tapi memang Karena 100% 75% Jadi mereka Melakukan upaya Hukum lagi Ke Pengalaman negeri Memang dalam Konteks Undang-Undang 7-17 Jadi satu-satunya Pintu Proses Peranganan Pelanggaran Proses Penalaman Sekret Itu hanya Dibawaslu Jadi dia Lek spesialis Undang-Undangnya Tidak mungkin Kemudian Ada Undang-Undang Lain Yang Menjadikan Bagian dari Proses Peradilan Dalam konteks Kepemiluannya Jadi Undang-Undang 7-17 Itu Memberikan Ruang Yang sangat Luas Bagi Bawaslu Untuk Menyelesaikan Itu Apabila Tidak dapat Diselesaikan Oleh Bawaslu Dan atau Kemudian Pihak-pihak Ini Merasa belum puas Atau keberatan Maka Dapat dilakukan Upaya hukum Ke Tata Usaha Negara Ketun Dalam konteks Penyelesaian Sengketa Karena penyelesaian Sengketa Ini kan Adalah merupakan Bagian dari Proses Dimana Calon Partai Politik Yang merasa Dirugikan Dengan keputusan KPU Dia bisa Melakukan Upaya Hukum Ke Badan Pengos Memilu Jadi Mekanismenya Dibawaslu Sudah Saya pikir Sudah Dengan Peraturan Perundangan Tetapi Dalam Konteks Mereka Melakukan Upaya Hukum Ke Ranah Lain Ya Tentu Kan KPU Menurut Pandang Saya Sudah Benar Menghormati Dan Menghargai Bagaimana Kemudian Mekanisme Peradilan Terhadap Upaya Hukum Yang dilakukan Oleh Partai Prima Itu Tetapi Tentu Itu Bukan Kapasitas Kami Untuk Kemudian Apakah Kami Sepakat Atau Tidak Terhadap Karena Beda Kewenangan 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 Kami Ini Sebagaimana Mungkin Pak Jajin Tentu Secara Teknis Kami Menerima Perintah Dari Sebuah Kebijakan KPURI Maupun Saya Sini Di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Itu Dimaknai Sebagai Bagian Dari Apa Namanya Kemandirian Atau Secara Hierarkis Secara Nasional Tentu Kami Punya Hierarki Di Atas Sampai Kebawah Tentu Kami Tidak Dapat Kemudian Dapat Menjalankan Sebuah Proses Program Atau Kebijakan Ini Tanpa Kemudian Pembuat Regulasi Yang Memerintahkan Kami Jadi Tentu Sampai Hari Ini Kami Menunggu Perintah Apapun Yang Kemudian Diperintahkan Secara Nasional Pimpinan Kami Kami Siap Untuk Menjalankannya Jadi Seperti Itulah Apa Yang Kemudian Sampai Hari Ini Menjadi Bagian Dari Apa Yang Kami Tunggu Tetapi Proses Pelaksanaan Kewenan Kami Terjalan Selama Kemudian Pras Hukum Belum Selesai Kami Mengawasi Ada dua Aspek Yang sedang Berjalan Di luar Apa Namanya Kewenangan Internal Kami Sekarang Sudah Proses Pembentukan Pengawas Desa Kelurahan Sudah Dilantik Tapi Kami Juga Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Menekat Terhadap Dua Tahapan Pertama Adalah Tahapan Coklit Coklit Yang Sekarang Berlangsung Itu Merupakan Bagian Dari Sub Tahapan Pungten Data Pemilih Tentu Yang Melakukan Proses Pengawasan Itu Adalah Penyenggar Kami Di Tingkat Ad-hoc Dikawal Oleh Bawas Kabupaten Kota Dan Kami Kami Ikut Melakukan Supervisi Dan Pembinaan Terhadap Mereka Yang Kedua Adalah Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Tentu Sampai Hari Ini Kita Lagi Melakukan Satu Proses Pengawasan Terhadap Apa Yang Secara Teknis Dilakukan Komisian Umum Dan Kita Memaksimalkan Koordinasi Memaksimalkan Pencegahan Dalam Perspektif Pengawasan Yang Menjadi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Jadi Itu Yang Sekarang Sedang Dianu Baik Sebenarnya Ini Termasuk Dinamika Politik Juga Dalam Kita Berdemokrasi Bahwa Partai Ada Yang Menggugat Itu Ada Ruang Juga Untuk Melakukan Hal Itu Dan Sebelumnya Juga Mungkin Sedikit Berbeda Dengan Partai Umat Sempat Dinyatakan Tidak Masuk Tapi Kemudian Akhirnya Jadi Peserta Pemilu Walaupun Dengan Mungkin Berbeda Kasusnya Beda Kasusnya Baik Tadi Dari Bang Ridani Sudah Menyinggung Terkait Dengan Coklit Memang Ini Sedang Tahapan Yang Sedang Berjalan Ya Pak Jajin Ya Mungkin Bisa Diceritakan Dari KPU Terkait Dengan Pelaksanaan Coklit Yang Sedang Berjalan Ini Kira-kira Sudah Sampai Sejauh Mana Berapa Persen Yang Sudah Ter Terdata Ya Mungkin Dan Kira-kira Ada Kendala Apa Di Lapangan Ini Baik Jadi Coklit Ini Insyaallah Akan Berakhir Tanggal 14 Ya Pak Aldo Ya 14 Maret Ini Insyaallah Akan Berakhir Dan Hari Ini Secara Manual Informasi Terakhir Tadi Sudah 85% 85% Itu Sudah Kalau Tidak Salah Kita Ini Termasuk Bagian Yang Menggunakan Manual Dan Menggunakan Sidale Pakai Sistem Informasi Saat Coklit Nah Itu Di Coklit Tadi Sekitar 78 8% Untuk Di Kegiatan Yang Manual Atau Digital Yang Manual Tadi Sudah 85% Tapi Yang Melalui Sudah 78% Melalui Aplikasi Tadi Karena Termasuk Lima Provinsi Yang Aktif Menggunakan Sistem Informasi Langsung Misalnya Begitu Mendata Langsung Dimasukkan Memang Kendala Memang Ada Beberapa Daerah Yang Internetnya Kurang Bagus Jaringannya Tidak Ada Sinyal Sama Sekali Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Bukan Menjadi Masalah Yang Memang Setiap Kegiatan Sistem Informasi Ada Kendalanya Namun Demikian Biasanya KPU Bawa Sulu Itu Bisa Memaksimalkan Atau Bisa Mencari Solusi Misalnya Dengan Mencari Titik-titik Yang Ada Lokasinya Dan Alhamdulillah Teman-teman Di Bawah Itu Dilakukan Mencari Solusi Mencari Misalnya Terima kasih telah menonton!